Belucur, bermain, bersama-sama teman kita Sekolah Kreatif Muhammadiyah 20 Selalu berusaha untuk lebih baik We smart, we creative team Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya Teman-teman kelas 1B, kelas 1N, dan kelas 1 Butterfly Bagaimana keadaan kalian? Dan Ustazah harap kalian sehat-sehat selalu ya di rumah Dan tetap semangat lalu kita masih belajar dari rumah Hari ini kita akan belajar bersama Tentang ukuran dan permukaan benda Disimak baik-baik ya penjelasan dari Ustazah Rina Benda berada di sekitar kita ada yang berukuran besar Dan ada juga yang berukuran kecil Contohnya ada bola pingpong Bola pingpong berukuran kecil Sedangkan bola sepak berukuran besar Contoh benda selanjutnya adalah ring basket Ring basket berukuran kecil Sedangkan ring untuk sepak bola berukuran besar Bisa dilihat ya perbandingannya dalam gambar ini Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang permukaan benda ya teman-teman Permukaan benda bisa dirasakan dengan disentuh menggunakan jari kita Atau permukaan kulit Ada benda yang permukaannya halus Contohnya tepung terigu Tisu Ada juga benda dengan permukaannya kasar Contohnya apa di sekitar kita Ada sapu Kemudian ada tikar Dan juga buah salah Tiga benda ini merupakan benda dengan permukaan Nah teman-teman sudah tahu bukan Perbedaannya antara benda permukaan halus dan permukaannya kasar Sekarang kita akan belajar membuat kalimat ya Kita akan membuat kalimat perbandingan dari gambar tisu dan juga gambar tikar Kalimat perbandingannya permukaan tisu halus Tetapi permukaan tikar kasar Selanjutnya kita akan membandingkan buah apel dengan buah salah ya teman-teman Kira-kira bagaimana ya kalimat perbandingannya yang halus Buah apel atau buah salah ya teman-teman Nah benar Kalau dibuat kalimat jadi seperti ini Permukaan apel halus tetapi permukaan salah kasar Wah hebat Wah teman-teman tidak terasa ya Kita sudah selesai belajar di hari ini Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya Terima kasih sudah hebat menyimak video dari Ustazah Rina Sekian Ustazah pamit Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you